Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah saya yakin kalian semua sudah siap lagi dan semangat untuk belajar firman Tuhan Kali ini kita akan belajar lagi satu ayat Nah di alat peragannya sudah saya tulis Dari mana tuh? Betul dari kitab Masmur 119 ayat 11 Karena kitab Masmur itu kitab paling tengah di alkitab kita Gampang mencarinya ya Kita akan membaca dari Masmur 119 ayat 11 dari alkitabnya terlebih dahulu Ayo kita akan membaca bersama-sama ya Masmur 119 ayat 11 Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap kau Masmur 119 ayat 11 Nah anak kalau kamu punya barang berharga Pasti kamu punya tempat untuk menyimpannya bukan? Nah kita juga punya harta yang sangat berharga bagi hidup kita Yaitu firman Tuhan Nah di mana kita harus menyimpannya ya? Nah di Masmur 119 ayat 11 dikatakan begini Dalam hatiku aku menyimpan janjimu Nah jadi di mana tempatnya kita menyimpan firman Tuhan? Iya dalam hatiku Dalam hati kita Ya ini janji-janji Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan Nah anak-anak ada begitu banyak janji Tuhan bagi anak-anak Bagi kamu dan saya yang sudah percaya kepadanya Ya kita perlu mempercayainya dan kita menyimpannya dalam hati Ya nah janji Tuhan itu banyak seperti apa? Ya Tuhan Yesus janji akan menyertai kita Dia janji akan menjadi penolong bagi kita Dia janji akan menghubur kita Dia janji akan menjadi tempat perlindungan bagi kita Wah itu baru beberapa janjinya Nah kalau kamu dan saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kita mau menyimpan janji Tuhan Firman Tuhan ya di dalam hati kita Supaya apa ya? Nah biar ini dikatakan Supaya aku jangan berdosa terhadap kau Nah anak-anak ternyata Kalau kamu dan saya menyimpan janji Tuhan Atau firman Tuhan dalam hati kita Kita akan ditolong Supaya kita jangan berdosa terhadap Tuhan Nah sebab itu kita harus mau belajar firman Tuhan Kita harus mau menyimpannya di dalam hati kita Supaya apa tadi? Ya supaya kita, aku, kamu dan saya Jangan berdosa terhadap Tuhan Anak-anak, kamu dan saya adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kita diberikan firman Tuhan Kita diberikan janji-janji Tuhan Maukah kamu menyimpan janji-janji Tuhan Firman Tuhan di dalam hati kamu? Puji Tuhan Baik anak-anak sebelum kita menghafalnya atau mengingatnya Kita akan membaca satu kali lagi dari alat peraga ini ya Mari kita akan membacanya Masmur 119 ayat 11 Dalam hatiku aku menyimpan janjimu Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau Masmur 119 ayat 11 Nah sekarang kita akan mulai menghafalkannya Mengingatnya, menyimpannya dalam hati kita Nah saya akan mengambil kalimat ini Coba kamu perhatikan apa? Ya supaya aku jangan berdosa Sudah siap? Ayo kita akan mulai menghafalkannya ya Masmur 119 ayat 11 Dalam hatiku aku menyimpan janjimu Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau Masmur 119 ayat 11 Nah sekarang kita lanjutkan ya Bagian keduanya Mari kita akan baca bersama-sama Dalam hatiku aku menyimpan janjimu Nah sekarang kita akan baca bersama-sama ya Nah sekarang kita akan baca bersama-sama ya Masmur 119 ayat 11 Dalam hatiku aku menyimpan janjimu Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau Masmur 119 ayat 11 Sekarang bagian yang terakhir Nah kalimatnya apa? Ya terhadap engkau Mari kita akan berdosa terhadap engkau Mari kita akan menghafalkannya kembali Masmur 119 ayat 11 Dalam hatiku aku menyimpan janjimu Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau Masmur 119 ayat 11 Anak-anak ayat ini merupakan janji kita kepada Tuhan Untuk menyimpan firman Tuhan Janji-janji Tuhan dalam hati kita Supaya firman Tuhan itu Menolong kita untuk melakukan apa yang benar Anak-anak Tuhan Yesus senang Kalau kamu mentah hati firmannya Marilah kita mempercayai firman Tuhan Menyimpannya dalam hati kita Dan melakukannya Puji Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Terima kasih telah menonton